Salah satu perusahaan minyak terbesar di Indonesia, PT Pertamina EPI, berencana kembali akan membuka pengobaran minyak di wilayah Mausirowas, yang telah lama non-aktif, tepatnya di desa Mambang Sebasah, Kecamatan Muara Kelingi. Akan dibukanya kembali, pihak perusahaan tersebut ingin melakukan penertiban sejumlah kegiatan oknum masyarakat yang melakukan kegiatan illegal drilling dan illegal mining di lokasi sumur miliknya. Namun di samping itu, pihak dari Kecamatan Muara Kelingi meminta kepada pihak Pertamina sebelum melakukan reopening untuk menertibkan seluruh data pengelolaan, terutama di wilayah pengobaran, yang dinilai masuk ke wilayah perkebunan milik masyarakat, di mana dari beberapa titik sumur yang ada, ternyata terletak di lokasi perkebunan sawit. Di samping itu, memang dari pemerintah Kecamatan menyambut baik, dan sangat berterima kasih kepada Pertamina yang akan mengaktifkan kembali sumur yang ada di Mambang Sebasah. Namun ia berharap agar tim nanti diisi oleh seluruh dinas terkait, sehingga bisa menyelesaikan hal ini dengan baik. Tim Liputan Selampari TV melaporkan.